Beberapa warga desa dari desa Sukabaru, Kecamatan Pendengahan, Lampung Selatan, Rabu Siang mendatangi kantor BPN. Mereka mempertanyakan ganti rugi jalan tol Trans Sumatera yang belum dibayar sebesar 19 miliar rupiah. Padahal masalah ini sudah berlangsung 7 tahun, namun belum ada kepastian. Warga menilai pihak BPN Lampung Selatan dan Dinas PUPR Lampung tidak mengindahkan keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan warga. Hal itu setelah adanya persidangan sengketa lahan dengan Kementerian Kehutanan. Tetapi PUPR masih gendalanya memohon validasi nominatif terbaru. Kami bersurat ke BPN, BPN tidak mau memberikan validasi nominatif yang terbaru. Jadi menurut kami, kedua belah pihak mengangkangi salah satu keputusan Mahkamah Agung yang sudah hukum tetap. Apabila dalam satu minggu ini tidak dilaksanakan atau tidak disegara di UGR, akan saya laporkan ke KPK. Sementara pihak BPN Lampung Selatan tidak mau mengeluarkan surat validasi nominatif terbaru yang diminta PUPR Provinsi Lampung sebagai syarat pencairan uang ganti rugi. Hingga kini 56 warga masih menentu uang itu segera dibayar. Tentunya BPN selaku pelayan publik dan instansi pemerintah yang memang melakukan pelayan publik harus siapain. Jadi memang fungsi dari BPN selaku pelayan publik memang membantu masyarakat. Baik itu permasalahan yang diputuskan melalui pengadilan ataupun permasalahan-permasalahan yang memang diperlukan, keputusan-perputusan atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun kementerian PNB. Kita perlu kelahat-lahat dulu nih, udah biar nggak salah gitu maksud saya kan. Kalau misalkan kita asal main misalnya main tebak bola, salah kita ya kan. Gitu loh. Kalau masalah keuangan, itu kekurangan pusat semua pak. Tidak ada yang direkening pribadi. Warga menuding BPN Lampung Selatan dan PUPR Lampung terkesan saling lempar tanggung jawab dan belum pernah melakukan pertemuan sebagai tiket memperjuangkan hak warga. Asif Sefullah melaporkan dari Lampung Selatan. Petani cabai di Desa Rejo Sakti, Kecampatan Penawar Aji, Tulang Bawang, menggeluhkan harga yang tidak stabil. Mereka menduga ada permainan harga yang diatur para tengkulak, namun petani tidak bisa berbuat apa-apa. Petani tidak mengetahui pasti harga cabai di pasaran. Namun, cabai hasil panen mereka langsung dibeli tengkulak yang harganya langsung ditentukan oleh mereka. Cabai petani rata-rata kini dihargai Rp30.000 sampai Rp35.000. Sementara harga di pasaran bisa mencapai Rp50.000 per kilogramnya. Kemarin masih ada ambil Rp30.000, waktu minggu yang lalu ada ambil Rp40.000, terus turun lagi Rp35.000, sekarang Rp30.000. Besok kita tidak tahu juga, yang punya harga ini sekarang ini ya, pejual yang dagang yang punya harga gitu loh. Melihat kalau barang itu banyak, ya mungkin turun. Kalau lagi keadaan barang, ya mungkin naik gitu. Yang kita tidak bisa, matakan harga sekian tidak bisa. Para petani berharap pemerintah bisa menindak mafia cabai sehingga petani bisa lebih sejahtera. Selain itu, mereka juga berharap ada bantuan obat tanaman karena serangan hama sulit dikendalikan. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang. Warga desa Jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Lapung Selatan memiliki tradisi unik untuk melepas kepulangan tamu di daerahnya. Warga menggelar riungan atau kumpulan serta makan bersama di atas daun pisang bersama tamu yang akan pulang. Riungan ini digelar di kantor desa. Riungan ini terlihat saat warga melepas kepulangan para mahasiswa yang sudah selesai menggelar praktik pengalaman lapangan atau PPL di desa ini. Riungan sebagai ungkapan menjalin persaudaraan dan ucapan terima kasih warga kepada tamu yang datang. Cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Ada zaman dulu ya, ini tamu pulang zaman dulu. Intinya, gak perlu kita riungan ya. Muriungan. Bersama-sama berdoa supaya minta keselamatan lah. Bersaudara, bersaudara, bersaudara. Intinya, makan bersama ini supaya rukun. Mudah-mudahan mahasiswa bisa mengembangkan apa yang sudah diambil, dipelajari dari sini. Bisa mengembangkan di masyarakat buah senantinya. Jadi ada makan bersama. Mudah-mudahan ini menjadi ajang silaturahim kebersamaan untuk kita semua. Kenapa memilih bahsakan bersama ini, Bu? Lebih apa ya, lebih keluargaan saja. Riungan di desa Jati Baru digelar secara turun-temurun dan pihak desa menyatakan akan mempertahankan tradisi ini. Kegiatan ini juga sekaligus bermanfaat untuk sarana komunikasi yang lebih intens antara warga dengan pemerintah desa. Arsadisaputra melaporkan dari Lampung Selatan. Kabar gembira datang dari dunia olahraga. Kabupaten pesisir barat tahun ini kembali menjadi tuan rumah kejuaran selencar dunia 2024. Lomba digelar di pantai Tanjung Setia, Kerui, selama sepekan mulai 28 Mei hingga 4 Juni mendatang. Rabu siang Pemkap pesisir barat mengklaim persiapan menyambut kejuaraan tersebut telah mencapai 95 persen. Kejuaraan itu akan diikuti 265 peselancar dari 19 negara, termasuk 26 orang atlet Indonesia dari pesisir barat. Ada dua kategori yang diperlombakan, yang juga jadi ajang pemanasan atlet Indonesia sebelum berlaga di Olimpiade Paris Juli mendatang. Sudah mendekati 95 persen dari tinggal kita mengadakan undangan, kita sudah menemui menteri, insya Allah yang datang itu menteri perusahaan, kalau menurut saya langsung, dan dia siap langsung. Dan tentu kita bersyukur, Allah SWT memberikan kepada kita Indonesia, berkah alam. Selain sarana dan prasarana, persiapan pengamanan kejuaraan juga telah dilakukan, yang melibatkan 325 polisi yang memiliki kemampuan bahasa Inggris. Di Kruipro kita akan mengadakan pengawasan dan pengamanan terhadap turis-turis yang melaksanakan kegiatan, baik itu latihan maupun perlombaan, apabila mereka ada problem, untuk mempermudah komunikasi, apabila mereka mungkin tidak mengerti bahasa Indonesia. Kabupaten pesisir barat telah 6 kali jadi tuan rumah kejuaraan selancar dunia, dan terakhir pada 2022. Ombak di pantai pesisir barat menjadi surganya para peselancar dunia, karena berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Kejuaraan ini juga jadi ajang promosi wisata pesisir barat ke dunia internasional.